Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Ike Puspita Di video kali ini, aku mau membagikan ide jualan terbaru lagi nih teman-teman Ini cocok sekali dijual bulan puasa nanti Kalau kalian pengen tau gimana cara buatnya, silahkan tonton videonya hingga akhir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Terima kasih Langkah pertama yang kita lakukan didihkan kurang lebih 1 liter air Kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara Lalu aku tambahkan dengan sedikit pewarna makanan warna merah Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata Kemudian ini akan aku rebus selama 5 menit Dan ini setelah 5 menit, sagu mutiara kita rebus Ini masih belum mateng ya teman-teman Langsung aja kita matikan api kompornya Kemudian ini akan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit Dalam keadaan pancinya tertutup Setelah 30 menit, sagu mutiara kita diamkan Kemudian ini kita buka dan kita lihat ya Ini masih belum mateng Dan ini akan aku rebus lagi selama kurang lebih 5 menit Dalam keadaan pancinya tertutup Setelah kita rebus lagi selama 5 menit Ini sagu mutiara nya sudah mateng Sudah tidak ada bagian warna putih di tengahnya Dan ini akan langsung aku tiriskan siram menggunakan air dingin Setelah sagu mutiara sudah aku tiriskan Kemudian ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Lanjut, sekarang aku mau bikin jelingnya Siapkan 1200 ml air putih Kemudian masukkan 3 bungkus nutrijel rasa melon Ini nutrijelnya ukuran yang 10 gram Yang kemasan kecil Lalu tambahkan sedikit warna makanan warna hijau Biar warnanya lebih terang 100 gram gula pasir Ini kalau ukuran sendok 7 sendok makan gula pasir Nah untuk manisnya bisa sesuai selera ya Kalau teman-teman suka manis Boleh ditambahin lagi gula pasirnya Dan sebelum dimasak Ini akan aku aduk terlebih dahulu Sampai nutrijelnya larut Setelah nutrijel larut Langsung aja ini kita masak Dimasak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk-aduk kayak gini Supaya bubuk nutrijelnya tidak menggumpal lagi Dan bagian dasar pancinya tidak mudah gosong Sambil menunggu silahkan teman-teman Klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan notifikasinya juga Supaya tidak ketinggalan di setiap aku Upload ide jualan terbaru Nah ini untuk jelinya sudah mendidih Langsung aja aku matikan api kompornya Aduk-aduk kembali sampai uap panasnya hilang Kalau uap panas sudah tidak ada Kemudian tuangkan jelinya ke dalam wadah Nah ini kita diamkan Ditunggu sampai jelinya dingin dan mengeras Ini setelah jelinya sudah dingin dan sudah mengeras juga Lanjut kita potong-potong memanjang dulu Ini aku memotongnya menggunakan pisau acar Untuk potongannya bebas ya teman-teman Ini supaya lebih ada gelombangnya gitu Biar penampilannya lebih cantik Kemudian aku ambil jelinya Aku potong lagi Ini aku menggunakan tangan kayak gini Biar lebih mudah Nah untuk potongan jelinya sesuai selera ya Besar kecilnya mau segimana Nah aku segini ukuran standar saja Lakukan potong semua jelinya ya Sampai selesai Selesai jelinya dipotong Ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Berikutnya kita siapkan gelas plastik kayak gini Kemudian tambahkan 50 ml sirup melon Selain menggunakan sirup melon Teman-teman bisa menggantinya dengan rasa lain ya Nah ini kita kasih semua sirupnya Sampai gelasnya terisi semua Kalau udah kemudian kita tambahkan es batu secukupnya Untuk es batunya Aku gunakan setengah gelas cupnya ini Lakukan hari yang sama ya teman-teman Masukkan semua es batu sampai selesai Setelah selesai dikasih es batu semua Kemudian aku akan menambahkan 30 ml simple sirup Ini aku gunakan gula yang aku cairkan ya Nah untuk manisnya bisa disesuaikan saja Bisa kalian tes rasa Kalau kalian mau menambahkan sirup melonnya lagi juga boleh Kalau gak mau menambahkan simple sirup Nah ini kita kasih simple sirup semuanya sampai selesai Kalau udah kemudian masukkan sagu mutiara yang udah dimasak tadi Ini masing-masing gelas Aku kasih 1 sendok makan sagu mutiara Lakukan hal yang sama Masukkan sagu mutiaranya hingga habis Kalau udah berikutnya Masukkan jeli melon yang sudah dipotong-potong Satu cupnya ini Aku kasih 3 sendok makan jeli Warnanya cantik banget ya teman-teman Dengan perpaduan warna merah sama hijau Ini cocok sekali untuk ide jualan bulan puasa nanti Untuk pergelasnya kalian bisa jual dengan harga 5-7 ribu rupiah Bisa kalian sesuaikan dengan modal dan sama daerah kalian masing-masing ya Ini dijamin esnya seger banget Kita kasih jeli semuanya ya sampai selesai Kalau udah selesai kemudian terakhir kita siram Pakai susu full cream Wah ini udah kelihatan lebih mantep ya teman-teman Ada susu full creamnya Ini yang bikin gurih Sambil menonton silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan tombol loncengnya juga Supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload ide jualan es terbaru Nah ini dia setelah dikasih susu full cream semua Penampilannya cantik banget Langsung aja yuk teman-teman Kita cobain Ini sebelum aku cobain akan aku aduk-aduk dulu Supaya sirup melonnya tercampur rata dulu Kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm mantep banget Esnya seger Manisnya juga pas Jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman Kalau misalnya kurang manis Kalian bisa menambahkan simple sirupnya lagi Atau sirup melonnya Kalau kalian suka dengan videonya Silahkan kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya Supaya videonya lebih bermanfaat lagi Dan sampai disini dulu ya teman-teman Semoga tutorialnya bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh